Kalau seorang Lora terjadi, kejadian kayak tadi di OJR SIR dari Meraju Dendam ini Apa yang akan dilakukan coba? Seorang Lora Basuki Akan diusut sampai tuntas, pasrah, atau bagaimana? Yang pertama sih aku gak akan nyalahin si perempuan lainnya Aku gak nyalahin suami aku Oh gitu? Itu yang pertama Oke Jadi aku gak akan nyerang si yang korban satunya Oke Jadi aku akan menyalahkan suamiku Dan mungkin akan langsung menyelesaikan pernikahan ini Oh gitu? Tegas, tegas ya? Tegas ya? Mungkin, mungkin Kita gak tau Ya kan berandai-andai Itu kayak pada Angkat nih Mecok-mecok mana-mana Terima kasih sudah melakukan waktunya gue bersama dengan video original series Untuk membahas soal Merajut Dendam Untuk memeratakan Nina Serapa besar kata emosi yang masih diangkat Dikeluarkan, dieksploran oleh seorang Lora Basuki Ya aku selalu tertarik dengan cerita Dan peran yang aku belum pernah jalanin sebelumnya gitu Iya Dan seperti kita tau Kisah perselingkuhan sih sebenernya gak terlalu asing di kuping ya Kita sering baca di berita Bahkan aku sebelum mainin seri Merajut Dendam ini Aku research Indonesia tuh termasuk tingkat perselingkuhan kedua terbesar se-Asia Masa? Tepuk tangan dong Luar researcher kita se-Asia Se-Asia Boleh Itu antara mau bangga juga kayak enak ya? Betul Dalam menurut aku selingkuh Iya Jadi aku Oh iya ini tentang tewa perselingkuhan Tapi Seperti yang tadi udah dibilang With a twist Terus karakternya juga seorang istri yang Punya pemikiran sendiri Punya strateginya Bagaimana dia mengatasi Permasalahan yang menipat keluarganya Sambil dia menyelamatkan keluarganya juga Itu Oke Dan disini Laura berperan sebagai Nina Iya Laura Kalau secara pribadi berbeda Nina berbeda juga Iya Tapi kalau Laura Basuki Dalam posisi seperti Nina Diselingkuhin Aduh jangan dong Luar ini kan seandainya Nggak Anak juga hidup kan boleh lu berandai Andai Jangan sampai di jadian Jangan ya sayang ya Iya